Selamat datang kembali di channel Malampir dan kali ini kita kedatangan satu game baru lagi yang nantinya akan dirilis atau segera dirilis di platform Android dan juga iOS dan nama gamenya yaitu Indus Battle Royale. Dari namanya itu kita sudah tahu kalau genre game ini yaitu Battle Royale, kemudian juga action shooter, tactical shooter, casual dan juga stylized atau bergaya unik. Dan sebagai informasi untuk game Indus Battle Royale ini merupakan game Battle Royale yang dikeluarkan oleh developer bernama Super Gaming dan ini dibuat di India. Jadi ini merupakan game Battle Royale dari India ya teman-teman dan kita tahu untuk game Battle Royale Indus ini itu mengusung tema yang sudah futuristik dan juga perpaduan antara budaya dari India ya teman-teman. Jadi kalau mau kita lihat ini untuk mapnya, untuk mapnya itu bukan mapnya di bumi lagi tapi ini di suatu tempat yang bernama Indus dan itu merupakan suatu floating island atau pulau terapung di galaksi. Dan di Indus ini ada suatu zat yang paling sangat berharga di mana zat itu dinamakan kosmium. Nah zat kosmium ini sangat berharga sekali atau merupakan energi yang sangat luar biasa dan menurut cerita dibalik dari story game Indus ini, siapapun yang memegang atau mendapatkan kosmium ini itu dapat menaklukkan galaksi. Seperti itu. Jadi ini mereka akan bertarung atau mapnya itu bukan lagi di bumi tapi sudah di galaksi. Di mana nanti untuk para player yang nanti akan memainkan game Indus ini disebut dengan Midwalker. Nah Midwalker ini merupakan rekrutan dari Coven. Jadi Coven itu merupakan sindikat kriminal intergalaksi di mana mereka akan merekrut para Midwalker hebat yang nantinya akan bertarung di dalam map untuk memperebutkan si kosmium ini. Jadi seperti game Battle Royale pada umumnya itu pasti ada cooldown dari barrier atau pelindung yang nanti akan mempersempit map atau area pergerakan untuk Midwalker di dalam map dan itu barrier-nya itu di dalam game ini namanya Nirvana. Jadi seperti barrier kalau kita mau lihat di beberapa game seperti PUBG dan juga beberapa game Battle Royale seperti Free Fire itu juga ada seperti itu di mana itu untuk mempersempit pergerakan sehingga semakin sedikit jumlah player yang memainkan yang bertahan atau survival di dalam game Battle Royale itu mereka akan mempersempit area untuk pergerakan mereka. Seperti itu. Dan untuk game ini masih dalam close beta test atau CWT dan teman-teman bisa langsung mengunjungi untuk situs pendaftaran untuk percobaan gamenya itu langsung ke website-nya Indus. Jadi teman-teman bisa klik di indusgame.com dan teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke website-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ada sign up for close beta dan juga explore Indus. Teman-teman bisa langsung sign up for close beta dan nanti ketika teman-teman sudah mengklik sign up for close beta nanti teman-teman semua akan diarahkan ke website untuk pendaftaran atau formulir pendaftarannya. Dan di dalam formulir pendaftarannya itu teman-teman tinggal masukkan saja untuk nomor HP teman-teman yang nanti akan dikirimkan dan akan teman-teman dimintakan untuk redeem beta key. Dimana redeem beta key ini diperlukan untuk bisa join atau bergabung di dalam waiting list ya teman-teman. Ketika sudah mengklik untuk join beta test nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman atau page untuk mengisi beta key. Dimana beta key ini diperlukan untuk bisa masuk ke dalam close beta testnya ini gamenya Indus. Dan teman-teman perlu masuk ke join wait list untuk mendapatkan beta key-nya. Untuk join the waiting list ini teman-teman bisa klik saja nanti dimintakan teman-teman untuk memasukkan nomor handphone-nya teman-teman sesuai dengan negara tempatan negara domisili saat ini. Dan kemudian memasukkan kota dan juga beberapa informasi penting lainnya tapi itu cuma sekedar untuk formulir pendaftaran saja. Dan nanti teman-teman bisa menunggu untuk konfirmasi dari pihak dari Indus game. Tetapi teman-teman bisa langsung untuk men-skip atau bisa melewati antrian untuk waiting listnya juga dengan cara langsung join ke discord dari Indus game. Mereka mengatakan bahwa jika lo masuk ke dalam discord atau bergabung dengan discord dari Indus game itu lebih mempermudah teman-teman. Dan juga menjadi satu syarat tambahan untuk bisa join ke dalam close beta nya game Indus game. Jadi kita lihat saja nanti untuk tampilan gamenya itu yang hadir di Android dan juga IOS itu seperti apa. Kita bisa lihat langsung di websitenya juga. Kalau kita lihat di websitenya itu dimana disini ada story lain atau jalan cerita dan juga garis besar story dari Indus game ini seperti apa. Dimana kita bisa menemukan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan gamenya seperti midwalker, kemudian ada kosmium, ada berin yang pernah menirvana, dan juga ada coven atau sindikat intergalaksi di dalam cerita game battle royale Indus game ini seperti itu. Dan teman-teman juga bisa lihat disini ada banyak sekali karakter yang bisa kita pakai untuk bermain di dalam battle royale Indus game ini. Dan karakter-karakter-karakter ini juga sudah sangat unik, desainnya sangat unik. Karena itu teman-teman bisa langsung join untuk bisa menikmati bagaimana experience atau pengalaman bermain di dalam game Indus game ini. Kita lihat disini karena kita nanti akan berperan sebagai midwalker. Nah midwalker itu kita yang nanti akan memainkan di dalam map battle royale. Dan disini teman-teman bisa lihat, ini karakter-karakter yang disediakan di dalam game Indus game ini, battle royale Indus game ini. Seperti ini tampilannya, ada Rana, ada Seer Touch, ada Kina, tadi itu Morley, dan masih banyak karakter-karakter lainnya. Kalau yang ini Rana, ini tampilannya seperti, untuk desain karakternya itu sangat indian sekali ya teman-teman. Jadi dari tampilannya muka dan aksesoris, aksesoris desain karakternya itu juga sangat kental dengan ini. Hanya beberapa saja yang itu sudah tampilannya futuristik seperti robotik ya teman-teman. Kemudian dalam game ini juga kita bisa memilih banyak senjata yang bisa kita gunakan untuk bertahani sebagai survival di dalam game-nya. Contohnya ini ada senjata SR-4, ini teman-teman bisa lihat, ini ada divestator, ini light mission gun, kemudian ada judgment, ini semi-automatic hand cannon, kemudian ada vintage, vintage, ini untuk jarak jauh atau long range, sangat cocok vintage ini, Kismet CS-10, ini semi-automatic combat shotgun, kemudian ada tempest CFA, ada V-fury, ada E-27 Locust, dan itu dia. Untuk jenis-jenis senjata yang bisa kita gunakan nanti untuk bermain dalam game. Jadi jika teman-teman tertarik untuk join di close beta dari game, Indus game ini teman-teman bisa langsung masuk ke link pendaftarannya untuk bisa menikmati close beta dan juga join di discord untuk bisa men-skip waiting list ataupun antrian untuk join beta testnya. Cukup sekian untuk video kali ini, jika teman-teman tertarik dengan video ini, terima kasih banyak juga masih menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan juga tindakan di kolom komentar dan see you on the next video. Bye-bye.